...tapi tetap dilayani vaksinnya. Bagi yang sudah terdaftar... Jajaran Polsek di wilayah hukum Poresta Bandar Lampung menggelar vaksinasi bagi warga. Yang menarik, dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini, petugas menyiapkan minyak goreng berukuran 1 liter untuk setiap warga yang telah disuntik vaksinasi pada Sabtu 26 Februari lalu. Tentunya strategi yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian ini mendapat antusias warga. Terlebih di saat kondisi kelangkaan minyak goreng yang sedang terjadi beberapa pekan terakhir. Selain sebagai upaya percepatan, gelar vaksinasi dosis 1, 2 hingga booster berhadiah minyak goreng juga sebagai bentuk membantu warga. Khususnya warga Lansia dalam mendapatkan ketersediaan minyak goreng secara gratis. Poresta, ada 100 paket. Ada 100 paket sehingga kita packing di plastik. Kita tambahin, kita kasihkan yang bagi Lansia yang sudah vaksin. Artinya kegiatan ini bagi warga yang sudah divaksin, kita berikan hadiah minyak goreng gitu ya? Iya, betul. Sebangsa baksos lah. Jadi vaksin, kalian kita kasih paket minyak goreng. Meringankan kakek-kakek, nenek-nenek kita untuk di rumah. Karena sekarang ini kan lagi kelangkaan bagi minyak. Peserta vaksinasi tentu merasa sangat terbantu dengan giat polri kali ini. Lantaran selain mendapatkan vaksinasi yang bertujuan melindungi tubuh dari risiko bahaya penularan virus corona, hadiah minyak goreng juga dirasa sangat membantu di tengah kelangkaan yang terjadi saat ini. Minyak yang berapa liter? Satu liter apa? Dua, Bu? Kayaknya satu ini. Dua ya? Oh, satu liter ya, Bu? Pertama. Pertama ya? Habis vaksin dapat minyak gitu, Bu? Iya. Apa perasaan kita, Bu? Habis vaksin dapat minyak? Ya, senang aja sih. Senang ya? Alhamdulillah. Berarti sangat berguna minyak goreng ya? Sudah itu bervaksin ya, Bu ya? Iya. Tidak hanya minyak goreng, Satuan Posek Kemiling Bandar Lampung juga menyisipkan mie instan di setiap bungkusan yang berjumlah 100 buah untuk dibagikan secara gratis pada warga yang mengikuti vaksinasi COVID-19.